Diduga mencabuli anak kecil di bawah umur seorang pria di Pekalongan yang berprofesi pedagang sayur di pokok polisi. Tak tanggung-tanggung dia melakukan pencabulan terhadap tiga anak kecil yang masih tetangga aja. Potolani warga keumahan kota Pekalongan hanya bisa tertunduk lesu saat dikawal petugas kebapores Pekalongan Kota. Pria parubaya yang berprofesi sebagai pedagang sayur ini telah tega mencabuli anak di bawah umur. Mulai dari yang berusia 4 hingga 7 tahun yang telah menjadi korbannya. Di hadapan petugas dirinya mengaku hilaf telah melakukan perbuatan tersebut. Pencabulan tiga anak yang menjadi korban ini dilakukan selama kurun waktu 4 bulan terakhir dan dilakukan di dalam rumahnya. Tersangka banggahku apa yang dilakukannya berlangsung secara sepotan. Misal saja dengan korban atas nama Melati, dia melihat peluang saat Melati tengah kebingungan saat hendak membeli minuman saat waktu istirahat kegiatan belajar di TPG. Pelaku yang rumahnya berdekatan dengan lokasi TPG menawarkan minuman kepada korban. Setelah itu korban diajak masuk dan kemudian dicabuli. Pencabulan korban kedua juga dilakukan di dalam rumah. Saat itu korban mawar yang tengah bermain dengan cucunya. Tersangka ini sudah ada beberapa korban. Intinya lebih dari satu korban. Korbannya rata-rata berusia masih relatif kecil ini. Masih relatif kecil, itu usia 4 tahun. Dan korbannya bukan hanya satu. Modusnya yaitu mengimingi-mingi ya, mengimingi-mingi untuk diberikan makanan atau minuman ya. Selanjutnya, korban dipangku dan dicabuli. Tersangka akan dijerah dengan Pasal 82 Ayat 4 Junto. Pasal 76E Subpasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga ancaman pidana.